Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel VELAP Telah ada terupdate apalagi kalau bukan di HSRWheel Kali ini gue pengen kasih referensi modifikasi lagi Buat mobil yang lagi hits banget Yes, di belakang gue sudah ada satu Honda Old Newly HR-V Tahun 2022 Yang tampilan yang terbarunya Nah ini kebetulan ini adalah mobil dari Auto Project Nah ini kita ada di Auto Project Garage Tempat apa ya bisa dibilang Aksesoris mobil Aksesoris mobil terlengkap ya Nah kebetulan ini mobilnya juga Udah banyak banget yang ditambahkan Atau yang sudah dipercantik lah ya Gue akan coba lihat kasih lihat sama kalian apa saja Aksesoris-aksesoris Auto Project yang bisa kalian pakai untuk mobil HR-V terbaru Sayangan kalian Langsung aja kita bahas Gue gak akan review mobilnya seperti apa secara detail Tapi gue mau kasih lihat beberapa aksesoris Aksesoris yang menurut gue Menurut gue bikin mobil ini menjadi lebih worth it Untuk dikendarai Dan untuk dimiliki Oke yang pertama grillnya ya Yang paling signifikan banget ini dari grillnya nih Ini gue gak tau nih Ini grill modulo atau bukan Kalau gak salah sih grill modulo Nah ya Kalau misalnya versi yang lamanya Terlihat terlalu elegan Sedangkan kalau ini tuh Lebih terlihat futuristik Ya Jadi ya tergantung balik lagi Kalian seleranya seperti apa Mau yang Mengarah ke elegan Atau mengarah ke futuristik Ada pilihannya Yang pertama Terus yang kedua Kita juga bisa lihat disini Ada penambahan Di bumper depannya Ya Ada lipsnya disini Ini kalau gak salah Punyanya modulo juga Ini modulo Nah di bagian Fock lampnya Ini ditambahkan Aksen karbon Berikut di bagian Headlamp ya Di bagian headlamp juga disini Dikasih karbon Dan karbonnya tuh gak polos Jadi dibikin gerigi-gerigi gini Ya Itu membuat tampilannya tuh Menjadi lebih gahar Kalau menurut gue Secara lampunya HR-V ini Kan dia sudah LED kan Nah ditambah dengan aksen karbon Kayak gini Jadi manis banget sih Ya Apalagi ditambah dengan grill modulo Ini Menurut gue Ajib banget Nah dari bagian samping Yang gue lihat ini adalah Ada penambahan Saya skirt dari modulo Dan yang uniknya itu Disini dia ada penambahan Kayak semacam list Berwarna perak gitu ya Jadi Mobilnya tuh Bener-bener jadi kelihatan Lebih Elegan Jadi Gak kosong banget ya Kalau yang standarnya kan Agak kosong dia Long gitu kan Ditambah kayak gini Jadi lebih manis Nah terus selanjutnya Kita lihat di bagian Doornya Di gagang pintunya Di gagang pintunya ini Sudah dilapis menggunakan karbon Dan berikut bagian dalemnya Ini bagian penting banget Kenapa? Karena bagian pintu Bagian dalam sini Ini yang lebih cepat baret Kenapa? Karena kebanyakan orang Kalau buka pintu Itu jarinya begini Jadi Bertemu dia sama bodi Baru begini Nah makanya Ini dilapisin seperti ini Supaya untuk menahan Supaya gak kena baretan Terus yang kedua Ini bagian belakangnya juga Untuk Ya kalau HRV Kita tahu ya Memang Fun fact dari HRV itu adalah Banyak orang mengira Oh itu cuma dua pintu Karena cuman gagangnya Yang ada di depan doang Sedangkan bagian belakang Pada awal-awal HRV Mengeluarkan modelnya seperti ini Orang pada banyak yang gak tahu Bahwa Pembuka pintunya itu Adanya di belakang Bagian atas Ini bagian sini Dan ini juga sudah Dibudahkan Lapisan pakai karbon Termasuk di bagian belakang Siripnya Jadi benar-benar Dan karbonnya itu Yang gue suka dari Si barang otoprotek ini Dia Enggak yang polos Gitu kan Datar gitu Enggak Tapi dia bergerigi Kayak bertekstur Jadi kelihatan Karbonnya itu kelihatan Lebih nyala Lebih hidup Nah terus selanjutnya Di bagian penutup tangki Penutup tangkinya juga sudah Menggunakan karbon Tuh Ajib Nah sama ini nih Talang airnya nih Talang airnya Berbeda Talang airnya Lebih futuristik Lebih Lebih Desainnya itu Lebih modern Jadi kalau misalnya Talang air pada umumnya Cuman yaudah Set Hut Gitu kan Ini gak Shape-sapenya itu Benar-benar diperhatikan banget Tuh Sampai ke bagian depannya Ini benar-benar Mix and match banget Sama Honda HR-V terbaru ini Sekarang kita lihat Bagian belakangnya Nah untuk bagian belakangnya Harus gue akuin HR-V di bagian belakangnya ini Sangat-sangat manis banget Ini salah satu bentuk yang Menurut gue Yang banyak menarik orang Untuk beli mobil ini Adalah dari bentuk Bagian belakangnya Dari lampunya Dari lampunya Udah gitu Nyambung ke bagian tengah Ya bisa dibilang Udah sangat modern banget lah Bagian belakangnya Jadi dari stop lampnya itu Nyambung ke bagian tengah Ke bagian Si dog Dari Honda-nya Mantap Oke Jadi yang pertama Yang kita lihat nih Dari Ini nih Apa ini Dari spoilernya dulu ya Dari spoilernya Ini ada sendiri Terus disini ada Ducktail-nya Nah ini ducktail-nya juga Menurut gue Sangat-sangat manis banget ya Ducktail Kebetulan gue pernah bikin Ducktail kayak gini juga Untuk HR-V generasi pertama Eh bukan generasi pertama Sorry HR-V yang tahun-tahun Yang non-fast lift Pernah bikin Nah ini karbonnya rapi Itu yang gue suka Karbonnya rapi Dan sangat presisi Gue sempat berpikir pada awalnya Kenapa ini gak dibikin Sampai ujung Tapi setelah gue lihat Kalau misalnya ini dibikin Sampai ujung Ternyata shape-nya malah Gak akan dapat Ya Jadi terkesan Bener-bener Dari bodi samping Dia nge-sinset Sinset gitu kan Jadi Ramping gitu Nah itu Terus yang kedua Di bagian sini Di bagian sini juga Sudah dilapiskan karbon Tuh ya Jadi bener-bener Kelihatan lebih Padet banget Penuh banget Udah gitu Selanjutnya di bagian Ini Lampu nih Coba ya Gue hidupin dulu ya Nah ini Teman-teman bisa lihat Ini bagian Foclamp-nya Tuh Cuman ini kayaknya Masih agak error Dinyalanya setengah Yang sebelah sini Nah ini Mata kucingnya Mata kucingnya sudah diganti Jadi pakai lampu Digital juga Jadi Gak lagi Apa Kena transpalsi Dari cahaya Tapi memang sudah Memancarkan cahaya Tapi gak silau Tenang aja Lihat ya Lampunya HR-V itu Bener-bener Manis banget sih Menurut gue Terus Di bagian belakang Ini yang paling amazing Sekali Dan kalau gak salah Ini masih prototipe Belum dijual Tapi gue gak tau deh Kalian coba Ngomongin aja Sekali pencet Oke Ya Terbuka Dia sudah terbuka Secara otomatis Nih Dia sudah menggunakan ini Ya Kalau gak salah Masih prototipe Tapi gue gak tau Coba aja deh Kalian DM ke mereka Terus di bagian belakangnya Disini juga sudah menggunakan Maxmate 70 Tuh karpetnya Jadi kalau misalnya Naruh barang Di belakang Entah itu ada cairan Entah itu ada apa Segala macem Tenang Karpetnya gak akan kotor Karena dia sudah terlindungi Dengan si Karpet ini Terang tray lah Kalau gak salah Oke Kalau tadi Kebukannya otomatis Otomatis Nutupnya juga Otomatis Nih Ada penambahan tombol Disini Tinggal pencet Tutup sendiri Hrv ini Menurut gue Mobilnya cukup fun to drive Gue coba pakai 2 hari Dan menurut gue Asik mobil Seru Seru Nah Terus kita Lanjut lagi Sudah terlihat Jelas Karpetnya sudah menggunakan Maxmate 70 Terus selanjutnya Di bagian interior Kalau bagian interior itu Otoproject itu Memang udah terkenal Dia memiliki bagian-bagian Yang mungkin orang lain Gak akan bikin Nah contohnya Seperti yang Nih Yang bisa teman-teman Bisa lihat sekarang Di bagian panel-panel Di tengah dashboard ini Dia sudah Dilapis dengan karbon Nah ini juga sudah Dilapis dengan karbon Terus ini Di bagian shifternya Ini juga lagi Ini kayaknya juga Masih prototype Ya jadi Ini yang originalnya Dan ini Tinggal dilapis Gini aja Tuh Dan dia Plug and play Tentunya Terus kemudian Teman-teman juga bisa Lihat disini Ada penambahan Disini ada warna putih Harusnya nih Disini kalau gak salah Untuk lighter Eh bukan ya Untuk USB Dan sudah ditambahkan Dengan charger-an Yang palanya Dari type-C Jadi terutama Untuk teman-teman Pengguna iPhone Nah itu kan charger-annya Kan udah Palanya type-C Itu lighting kan Nah ini udah bisa Pakai disini Dan Di bagian tengah sini Ada console boxnya Jadi ditambahkan Nih Kalau misalnya Originalnya kan Dia Kosong polos Begini kan Nah ini Jadi agak-agak Mubazir Makanya Sekarang Dikasih Tuh Jadi Mau nyimpen-nyimpen Apa Disini tuh Tersusun rapi Gitu kan Mau naruh Itol Naruh apa Segala macam Disini tuh Jadi lebih rapi Terus kemudian Yang pasti Di bagian kemudi Di bagian setirnya Itu dia sudah Lapis karbon Nah ini Kalau ini sih Kita udah pake ya Di Honda City kita Kita udah pake nih Beberapa Perpet karbon ini Kita udah pake Terus di kisi-kisi AC juga Karbon juga Dan yang pasti Di door trim nih Di bagian Buka pintu Terus di bagian Di panel Si door trimnya Gitu kan Ini juga Sudah menggunakan Karbon Dan Ya Autoproject Selalu bikin Selalu memiliki Inovasi-inovasi Yang luar biasa Nih Lampu di bagian atasnya Sudah dilapis Dengan karbon Jadi terlihat Lebih racing Kita buka dulu Oke Kalau misalnya Teman-teman Bisa lihat Tau sendiri lah ya HRV yang terbaru ini Juga sempat viral Gara-gara Apa namanya Panoramik di belakangnya Itu ternyata Dibukanya manual Aduh Gue untuk Ngelihat aja tuh Untuk ngebuka aja tuh Jujur aja Nggak ada niat Nah Ada satu panel lagi Jadi di bagian sini Ada lampu Yang dimana lampu ini Nggak ada Switch on Atau off nya Tapi dia menggunakan sensor Jadi tinggal dipencet Nah Lampunya nyala Ya kan Nah ini juga sudah Dilapis pakai karbon Pemanis ya Pemanis Terus Di bagian belakang sini Juga Di kisi-kisi AC Juga sudah menggunakan Karbon juga Ya kebanyakan Kalau ada interior Masih karbon sih Kalau otoproject Dan Kalau nggak salah sih Bukan hanya karbon doang sih Tapi ada juga yang warna Black piano Jadi Teman-teman bisa pilih Mau yang warna apa Mau yang model Karbon Atau yang black piano Bisa pilih Langsung datang aja Nah ini juga Yang lagi Kayaknya ini lagi dikembangkan Teman-teman bisa lihat Di bagian head unitnya HR-V ini Head unit HR-V ini Apa ya Banyak orang yang bilang Banyak orang yang bilang Head unit HR-V ini Itu dia kayak TV Tabung TV jaman dulu Tapi kalau gue lihat sih Little-little ya Kayaknya sih Dikit-dikit ya Tapi ini head unitnya Sudah yang Sudah cukup canggih Dia sudah menggunakan Bisa Apple CarPlay Bisa Android Auto Segala macem Nah Ini Yang lagi dikembangkan Ini kayaknya masih prototype nih Kalau gue lihat dari bentuknya Jadi dia untuk Nih Phone holder ya Sebenarnya tujuan utamanya Kayaknya sih untuk phone holder Jadi benar-benar Tidak mengganggu Fungsi yang lain Tuh Dia rapat dengan ini Ini belum dikasih warna ya Mungkin nanti Dikasih karbon mungkin ya Mungkin dikasih warna karbon Atau black piano Bakal manis Dan ini sudah ada Plug and play Phone holder Ya Nih Seperti biasa Ini cuma tinggal Pake satu tangan aja Tuh Ya Tinggal di tekan aja Sudah bisa Oke Terus Kebetulan mobil ini Juga sudah dilengkapi Dengan Beberap Dilengkapi Dipersenjatai Dengan audio Yang sangat mumpuni Dari Venom Indonesia Kalo itu kayaknya Gue harus nyontek nih Gue kebetulan dapet Tadi gue udah dengerin Audionya Dari kemarin gue dengerin sih Dari kemarin gue dengerin audionya Dan menurut gue Aduh Kok audionya tuh Berasa banget gitu kan Gue pikir Ini pasti Abis banyak nih Untuk audio nih Mungkin abis sekitar 30-40 juta ya Awalnya gue mikir seperti itu Tapi ternyata Setelah gue minta data Dari temen-temen auto project Ternyata ini Cuman totalnya Abis sekitar 13-14 juta Ya Itu penambahan speaker 2W Disini Terus speaker Quasile disini Di speaker Originalnya diganti Tuh Temen-temen bisa lihat Dan kebetulan Di tempat speakernya Juga udah dilapisin lagi Pake karbon Lagi-lagi Karbon Terus Sudah menggunakan Processor 2.4 Dan menggunakan Subwoofer 15,1 ampere Itu totalnya Hampir sekitar 14 juta Dan suaranya Enak banget Merdu banget Bener-bener Berasa lagi nonton konser Kemana-mana suaranya Nih disini Temen-temen bisa lihat Lapisan dari logo V-nya itu khas banget Dari fenomen Twitter Twitter Nah Kurang lebih Itu aja Aksesor-aksesor Sisa kalian dapatkan Nah Gue sekarang lagi Ngebayangin Kira-kira Kalau HR-V Kayak gini Terbaru gini Kalau pake velg HSR Kayaknya cocoknya Pake model apa Hmm Jadi pengen Ajak temen-temen Ayo siapa tau Ada yang punya HR-V Mau fitting-fitting velg Boleh kabarin DM ke Instagram gue Ataldirais Nanti bisa gue temenin Kita sekalian bikin konten Sekalian Cari-cari fitment terbaik lah Untuk mobil kesayangan kalian Oke Kalau kayak gitu Segini dulu Kalian bisa langsung hubungi Auto Project Di bawah sini Ya Untuk menanyakan harga Apa segala macem Yang pasti Menurut gue Aksesoris-aksesoris Auto Project itu Memang satu Inovasi yang terbaru Di Indonesia Cukup bagus juga Melengkapi perjalanan kita Tentunya Oke Gue direselur diri Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR Terima kasih telah menonton Terima kasih.